assalamualaikum sahabat dapur mamika kali ini di dapur mamika ada cumi pedas doer seperti biasa ya bun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik bel notifikasinya agar bunda nggak ketinggalan video-video terbaru dari dapur mamika langsung aja bahan yang pertama disini ada cumi cuminya sudah aku cuci bersih dan sudah aku beri perasan jeruk nipis kemudian untuk bumbu halusnya lima siung bawang merah tiga siung bawang putih kemiri kencur lengkuas jahe kunyit dan dua lembar daun jeruk nah untuk cabenya disini aku pakai sekitar 20 buah cabai rawit hijau kemudian 10 buah cabai merah garam gula ketumbar bubuk dan lada bubuk dan jangan lupa sedikit air nah disini proses yang pertama aku mau ulek dulu atau kita giling dulu bumbu bahan-bahan untuk bumbu halusnya kita giling dulu kencur kunyit jahe lengkuas dan kemiri nah kemudian kita giling lagi bawang merah dan bawang putihnya sampai benar-benar halus nah ini sudah selesai ya bun sudah cukup halus jadi kita pisahkan bumbu halus dan cabenya nah disini baru kita giling cabai rawitnya terlebih dahulu kemudian baru cabai merah nah untuk cabai rawit dan cabai merahnya itu kita giling kasar saja jadi aku saranin Bunda di rumah tidak pakai blender tapi cukup diulek atau digiling seperti yang aku lakukan nah cukup ya kasar saja ya bun agar tekstur cabainya bagus dan rasa pedasnya itu keluar nah ini cukup kita sisihkan dulu nah kira-kira seperti ini ya bun proses selanjutnya kita mau tumis dulu bumbu halusnya dan cabenya kita tambahkan sedikit minyak kita tumis bumbu halusnya kita tumis hingga wangi tambahkan daun jeruk kita tumis dulu nah setelah sedikit layu seperti ini dan harum baru kita tambahkan cabai yang sudah kita giling tadi kita tambahkan garam gula ketumbar bubuk dan lada bubuk kita aduk rata nah ini sudah bagus ya bun jadi sudah tercampur daun jeruknya juga sudah layu sudah harum baru kita tambahkan sedikit saja air sedikit saja ya bun hanya untuk agar cuminya matang jadi tidak perlu air yang banyak karena kita mau ungkap cuminya agar bumbunya meresap dan cuminya tidak alot jadi cukup sebentar saja nah ini mau aku tutup dulu sampai airnya kering dan bumbunya meresap ke dalam cuminya nah kira-kira ini udah kering bun dan warna bumbunya juga sudah bagus sudah meresap ke cuminya nah cuminya juga sudah matang cumi pedas doernya siap nah kemudian cumi pedas doernya mau aku santap pakai nasi hangat seperti ini ya kita sajikan seperti ini bun cumi pedas doernya ala dapur mamika siap disajikan jajan 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 jajan